Oke, halo semuanya, kembali lagi di Flore 2 Hanif dan kali ini kita mau bahasin ini Stargazer versus Veloz, kira-kira enak mana sih? Karena di komparasi kali ini gue akan membahas mobil ini bukan cuma sekedar dari mana libaikan segala macamnya, tapi dari sisi pandang user. Karena kebetulan dua-duanya gue punya dan dua-duanya gue masih pake, yang ini kebetulan udah lebih lama dan dua-duanya juga sudah gue modifikasi makanya ini agak berbeda kayak misalkan disini ada lampu tambahan terus ini lampunya berbeda dan foglionnya juga berbeda Oke, pertama kita mulai dari Veloz dulu ya. Nah, kemarin kita tuh baru nyampe sekitar jam 12 malem jadi agak sedikit ngantuk biar seger, kita minum ini dulu Kopi ko Lucky Day Ini kopi, rasanya enak banget pas banget Aduh, jadi semangat lagi kita ngurusin konten. Nah, by the way ini mobil, pertama kali keluar langsung jadi yang pertama dateng mobilnya. Dan dulu ketika beli itu masih beruntung karena masih dapat potongan PPNBM. Oh itu kan ada relaksasi, pajak kendaraan Nah, jadi kalau itu harganya gak nyampe 300 juta Nah, sekarang harganya 330 juta ya untuk yang varian TSS dan untuk yang varian non TSS itu harganya lebih murah sekitar 20 jutaan Nah, kemudian Hyundai Stargazer Stargazer ini gue juga yang paling pertama lagi ya sampe Om Mobi sama Om Fitra itu protes sampe protes ke Hyundai nya, kenapa dia dapet duluan Nah, kita pesennya duluan gitu kan Nah, mobil ini harganya 307 juta untuk tipe Prime karena kita pakai Captain Seed nambah satu setengah juta, tapi kita gak ambil yang two-tone. Kalau two-tone nambah sejuta lagi gak salah ya Jadi dari sudut pandang user selama gue pakai dua mobil ini, kita akan mulai dari aplikasinya dulu. Jadi kedua mobil ini sama-sama punya aplikasi yang Veloz namanya M Toyota Hyundai namanya Blue Link Nah, kita cek disini mulai dari Blue Link dulu Jadi gue paling suka aplikasinya Stargazer atau Blue Link dari Hyundai itu karena dia opsinya lebih banyak dan tampilannya lebih bagus tampilan seperti ini lebih bagus dan dia bisa nyalain mobil dari smartphone termasuk kunci dan kawan-kawannya bisa dilakukan dari sini kontrol, status, map, dan kawan-kawan itu bisa dilakukan dari HP Nah, di M Toyota emang tampilannya gak sebagus Hyundai dan gak bisa kayak misalkan nyalain mobil dari jauh itu gak bisa ngunci mobil dan kawan-kawan ngatur AC itu gak bisa tapi ada satu hal yang menurut gue sangat berguna dan gue personally itu sering banget kelupaan Nah, terusan nih STNK berlaku sampai 30 Desember 2022 karena gue sering lupa ini mobil sampai kapan ya nah ini diingetin sama dia nah terus kita masuk ke Find My Car buat nyari mobil TI Touch juga ada nah sama dia tuh ada kayak Toyota Social ada berita dan kawan-kawan sebenernya gak begitu penting sih ya dealer favorit mu, voucher saya dan kawan-kawan tuh ada juga ya nah ini ada namanya chat Toyota buat ngobrol sama orang Toyota Tara namanya backnya gimana nih oh close-nya disini close-nya disini back jadi kalau untuk aplikasi lebih berguna dan gue lebih sering buka itu aplikasinya buat si Blue Link karena kayak misalkan gue lagi solat Jumat mobil gue taruh luar itu sebelum takbir kita bisa nyalain mobil dulu biar AC-nya nyala biar dingin kalau dia gak bisa nah cuman ya itu berguna banget sih fitur yang kayak ngasih tau sampai kapan sih STNK-nya gitu-gitu itu juga ada di M-Toyota jadi plus minus lah tapi kalau useful lebih useful sih Blue Link oke sekarang kita ngomongin eksteriornya dulu ya waduh sebenarnya Stargazer sama Veloz itu approach-nya beda kalau dia lebih tampilan sporty dynamic gitu ya apalagi dari samping nih ini kita ganti ke Veloz 18 itu tanpa pakai lowering kit udah keren karena stance-nya disitu malah jadi cakep gitu ganteng sih Veloz baru ganteng banget buat dimodifikasi itu kelihatannya kayak wih cakep ya terus ke depan nih ya aslinya lampunya gak kayak gini ini udah kita upgrade di Young Motor kalau kalian mau upgrade lampu bisa ke LMP di Jakarta atau di Lumens Lighting Solution di Bandung nah pokoknya kalau secara design approach-nya beda ini sporty banget bahkan sampai belakangnya pun ya belakangnya ini juga ganteng Pol gantengnya Pol dan gue suka banget lampu ini ya kalau malem kalau Stargazer tuh bentuk belakangnya gue agak kurang suka tapi kalau lagi malem cakep nyala lampu H-nya tuh cakep banget tapi kalau lagi siang agak kurang kalau ini mau siang mau malem itu tetap kelihatan cakep meskipun ya kalau misalkan malem ini lampunya nyalanya tuh gak rapih gitu kayak sinarnya tuh gak rata ada yang terang banget ada yang agak redup gitu ya jadi kalau lihat Stargazer tuh wah kayak rapih gitu cakep yang ini tuh cakep juga kalau malem tapi kelihatannya kayak gak rata aja sih nah sekarang kita bahas bagasi belakangnya nih waduh Veloz sekarang bisa rata lantai seperti ini ratanya dulu kan gak bisa ya nah terus di sebelah kiri kanan sini itu dua layer loh ada tempat penyimpanan di atas sama di bawah dan yang di sebelah kanan dikasih colokan 12V sebenarnya bagasinya gak jelas gak seluas Stargazer tapi ini membaik dibandingkan model sebelumnya dan kita dapat tempat penyimpanan di bawah yang cukup rapih terus di sebelah kiri ada tempat penyimpanan lagi tapi ini kebuka sama dia punya lampu di belakang kalau malem kelihatan bagasinya dan disini ya karena dia desain itu ala-ala crossover dikasih roof rack kecil-kecilan dan roof line nya ini ya bukan roof rack sih roof line sebenarnya dia bisa dibuka dan bisa dibaut buat langsung ke roof rack jadi dia beneran bisa berfungsi gitu karena beberapa tuh kayak misalkan expanded cross gitu itu cuma tempelan doang kan kalau ditambahin roof rack begitu bubar nah kalau ini gak roof rail nya emang ada disediain disini buat pasang roof rack terus disininya ya nah lihat dikasih kayak cladding gitu tapi suara bodi malah jadi cakep kelihatannya plus dia sudah pakai rem belakang cakram nah disini juga dia gak cuma kamera 360 dia sudah dilengkapi dengan padel lem jadi dibawahnya sini itu ada lampu yang kalau misalkan malem-malem kita mau buka dia akan nyorot ke bawah melihat di bawah ada genangan air atau enggak gitu atau misalkan ada lumpur atau enggak dia bisa dilihatin langsung gak usah buka-buka keluar HP gitu kan nih kita parkirin tempat bener kan nih atau kita keluar langsung cek yah basah terus juga terus juga dia bawaannya udah dikasih talang air kalau stargazer belum harus ditambah sendiri nah terus kalau kita lihat ke atas sini dia tuh kameranya ada dua loh stereo gak cuma satu nah harusnya secara akurasi dia lebih bagus dibandingkan dengan yang satu tapi belum tentu juga tergantung algoritmanya nah si stargazer ini sama Veloz itu dia punya prinsip yang sama gitu ya tapi di rise nya beda jadi beberapa mobil kayak misalkan Tri-Z terus BRV dia punya adaptive cruise control tapi dia adaptive cruise control nya itu bukan pakai radar pakai kamera di depan nah kamera di depan itu juga bisa dia pakai buat adaptive cruise control sama di mobil ini itu sebenarnya di versi Malaysia nya dia adaptive cruise control tapi di Indonesia nya enggak ada nah sebenarnya bisa adaptive cruise control dinyalain di mobil ini juga cuman tetep gak akan seakurat yang pakai radar beberapa mobil kayak misalkan Alphard gitu ya pelisade gitu dia ada radar Aionikvast juga ada radar yang jauh lebih akurat untuk mendeteksi mobil jarak di depan dibandingkan pakai si kamera kalau kamera itu kan dia pakai ukuran ya ngaturnya itu ngatur jaraknya pakai ukuran kalau radar dia itu dia akan mengeluarkan pancaran radio frekuensi terus dibalikin sama dia dipantulin ditangkap sama si radarnya lagi nah dia itu mengukur distance nya itu jauh lebih akurat jadi biasanya itu ada sonar kalau sonar itu biasanya buat di laut karena kalau pakai radar itu gak bisa dia kalau sonar kan pakai frekuensi suara nah kalau radar pakai frekuensi radio terus ada lagi namanya lidar lebih canggih lagi karena dia pakai laser nyebarnya banyak dia gak cuma sekedar mengukur jarak doang tapi bisa sambil nge mapping jalanan seperti apa di depan nah itu kalau mobil-mobil otonomos biasanya itu sensor lidarnya banyak banget di atas ada di samping kanan kiri ada jadi di masa depan kayaknya kita akan menemukan banyak mobil yang pakai lidar sekarang itu yang ada pakai lidar itu ada Volvo yang baru EX90 penurusan EXC90 cuma yang versi listrik sama satu lagi Lucid Air itu sudah pakai sensor lidar terus secara layout dashboard gue lebih suka Veloz dibandingkan dengan Stargazer desainnya lebih cakep ya terus disini ada soft touch ya terus ini ada tulisan kayak Los tapi Stargazer juga gak jelek sebenernya dan di bagian sini nih konsolnya tuh naik ke atas dan gak ada rentangannya gitu semuanya diganti sama airtonic parking brake ada auto holdnya juga disini dan dia punya wars charger kalau Stargazer di depan talennya disini menurut gue ini lebih bagus dibandingkan tor depan ini ada laci tapi lacinya kecil sekali dan ini ada colokannya 12 volt ya oke jadi ini gak bisa dimasukin barang banyak kayak Stargazer terus disini ada laci ya lacinya agak lumayan tapi tetep gak selegah Stargazer sama disininya gak selegah Stargazer juga gitu nah disini ada tempat penyimpanan lagi tambahan dan disini ada colokan 12 volt ini nice nih tuas transmisinya ini lebih tinggi jadi buat dijangkau lebih enak dan dia ada kamera 360 bisa disetting juga disini tuh canggih ya ini saya ingin Stargazer gak punya nih dan kamera 360 nya menurut gue cukup oke gambarnya kecuali pas lagi malem ya baru keliatan seperti itu nah head juditnya ini dia tampilannya lumayan tapi kalau ngeliat punyanya Hyundai kayaknya Hyundai lebih bagus ya dan kelebihannya dia dibandingkan dengan Stargazer ya kalau dia kita nyalain head unitnya pas nyala dia akan ngasih tau hari ini tuh hari gajil atau hari genap oke nah dia ngasih tau hari ini genap 18 November close terus tombol AC dia gak ada pengaturan arah AC gak kayak Stargazer jadi gak bisa diatur ke kaki ke depan gitu kan tapi dia tombolnya tuh fisik semua jadi kalau dipencet tuh terasa gitu kita tau ini bener ada kita becet atau belum dan tombolnya masih pake model puteran yang linea ini lebih enak menurut gue dibandingkan atas bawah dibandingkan dengan Stargazer nah dia juga ini dia ada warning buat seatbelt di bagian belakang dan di bagian sininya nih dia ada ambient light kalau Stargazer kan ambient lightnya disini ya nah kalau ini disini cuma secara storage sih Stargazer jauh lebih banyak sih terutama yang dari ujung ke ujung ya ini mau taruh apa aja bisa gitu luar biasa door trim ini keliatan lebih niat ya dan kalau ngomongin build quality Stargazer build quality nya sedikit lebih baik dibandingkan dengan Veloz sekarang kita ke bagian belakang yuk oke sekarang kita di dalam Veloz tentu saja pasti yang kalian notice pertama kali adalah dia belum Captain seat yes betul dia belum Captain seat jadi kalau kita duduk di tengah sini tengahnya gak ada gang mau bikin Captain seat juga menurut gue tapi gue gak maksa karena dia gak selebar Stargazer Stargazer itu lebarnya kayak Innova jadi buat dia bikin Captain seat dia masih bagus gitu masih ada rongga nya tapi kita tetep dapet ini nih nah kita tetep dapet armrest meskipun bentuknya menurut gue agak kurang ya tapi kita dapet headrest disini jadi kalau misalkan tengah-tengahnya mau disi orang dia tetep dapet sendiran kepala nah sebelah kanan tangannya gak sejajar ya jadi kanan sama kiri itu lebih tinggi yang sebelah kiri terus dia kalau kita mundurin ke belakang dia bisa sampai mundur banget kalau Stargazer mundurnya gak bisa pakai banget jadi recline nya lebih banyak tapi ketika di belakang kursi belakangnya itu gak saya nak Stargazer jadi dia recline nya justru lebih terbatas kalau Stargazer tuh belakangnya bisa recline banget nah itu yang jarang ada di mobil-mobil di kelas ini tapi kebalik yang tengahnya malah recline nya gak banyak nah terus juga AC nah AC ini menurut gue plus minus ya kelebihan dari AC nya si Veloz dia tuh modelnya udah nyatu sama plafon ya udah gak model yang gembung gede gitu kan nah cuman dia itu punya ini nih evaporator ukurannya gak begitu besar jadi untuk pendinginan ya dia AC belakang lebih dingin Stargazer kalau menurut gue dibandingkan dengan si Veloz ini terus juga cara buat ngatur AC nya juga ini agak unik ya sebenernya fungsinya sama aja cuman kelihatannya agak beda sih banyak orang yang ngira ini gak ada AC nya ya gak ada evaporator nya ya ada ini ada evaporator nya cuman emang gak segede AC yang panjang gitu ini cuman segede doang kotak ini ada kipas udah kayak gitu aja dan kelihatannya jauh lebih mewah sih cuman secara pendinginan dia gak secepat Stargazer tapi gue bisa guarantee ini udah berlawar yang beneran beda sama Kaliasigra nah sekarang kita duduk di bangku baris terakhir ya ini kita naikin ini kayaknya kurang maju deh jadi kalau misalkan belakang ini sempit banget tenang aja dia bisa dimajuin ya oke ya karena panjangnya dia gak sepanjang Stargazer jelas jadi secara kelegaan kabin Stargazer menang disini kita naikin kesini nah terus kita mundurin ke belakang nah dia cuma bisa sampai segini doang dan kepala gue agak sedikit mentok sih kalau kita duduk sempurna ini mentok tapi kalau kita duduk agak males enggak ya kalau duduk di belakang sini jelas Stargazer adalah clear winner oke sekarang kita jalan dan gue akan sebutin kelebihan veloz dibanding Stargazer pada saat kita jalan yang pertama itu visibilitas ya menurut gue visibilitas veloz lebih baik karena yang pertama pilar A nya itu ditarik mundur kayak mobil-mobil jaman sekarang meskipun dia agak tebal disini tapi dia lebih baik even dibandingkan dengan Innova karena kan Stargazer kayak mirip Innova tapi ditolong sama ada kaca kecil ya nah gue lebih suka model kayak gini dan ini modern banget kayak mobil-mobil Mazda ditarik ke belakang gitu jadi visibilitasnya bagus gitu terus yang kedua karena dia kap mesinnya gak model kayak segitiga gitu ya kalau Honda Freed Stargazer kan model segitiga gitu kayak Alphard juga dia ini kap depan itu masih kelihatan jadi kalau kita mau belok gitu ya kita bisa tahu jadi kalau misalnya kita lagi parkir gitu ya kita lebih mudah buat nge-reka-reka depan itu masih ada seberapa gitu nah terus posisi duduk tapi ini subjektif sekali karena secara pribadi gue lebih suka kursi atau tempat duduk yang seperti sedan gitu jadi bisa diredain banget tapi ini udah gak relevan lagi sebenarnya kursinya karena kursinya ini udah diganti BMW SR7 ya di Ong Ferry nah standarnya dia punya posisi duduk yang lebih rendah dibandingkan dengan Stargazer dibawahin paling bawah Stargazer itu masih kerasa agak tinggi rasanya pokoknya Stargazer itu kayak bawa Innova deh posisi duduknya mirip tingginya mirip pilarnya mirip ujungnya ya agak sedikit mirip lah tapi pas bawa si Veloz ini ya ini lebih kayak bawa sedan gitu pas duduknya jadi kalau secara subjektif ya karena gue suka posisi duduk yang lebih rendah gitu ya gue lebih suka bawa si Veloz ini nah terus suspensi gimana katanya suspensinya Stargazer enak banget nah Veloz ini dibandingkan dengan model sebelumnya ya yang masih pakai RWD ya jelas ini lebih enak nah dia kalau kecepatan rendah lewati polisi tidur gitu ya itu lebih empuk tapi kalau di jalan cruising apalagi kecepatan tinggi Stargazer lebih enak jauh lebih enak Stargazer sih top suspensinya ini juga enak dan kalau lewat polisi tidur lagi bawa mungkin orang tua gitu ya kita pelanin dikit kena gitu ya ini juga empuk bahkan lebih empuk terbaik Stargazer tapi kalau di jalan rasanya lebih stabil lebih nyaman si Stargazer terus satu lagi ya ya mungkin temen-temen kan masih ada yang suka gergetan sama daging tebel yang ada di Stargazer ya disini gak ada dan tampilan dashboardnya sih gue sih lebih suka ini ya lebih berasa mewah tapi ya ini udah dimodifikasi standar juga udah mewah kok terutama di bagian sini ya disini ada empuk-empuknya ya ini udah dimodif tapi aslinya ada sebenarnya sebenarnya terus yang gue suka dari mobil ini juga dia storage nya terutama untuk cup holder ya ditaro aja disini jadi kita bisa kopi ko 78 kita tetap dingin nih pasti taro disini kalau minum kopi kan enaknya dingin-dingin ya terus mobil ini kan juga ya dia itu udah ganti pelek naik satu inci dan ketika udah naik satu inci gue ngerasa itu performance nya itu masih terjaga dan yang paling penting adalah braking performance karena kayak misalkan kita pakai expander gitu kan kita naikin pelek satu inci aja tuh remnya langsung gak enak banget ini surprisingly veloz ini remnya enak dan naik satu inci pun peleknya remnya masih ajib dan belakangnya dia dicakram lagi kan jadi kalau misalkan kita buat keluar kota ya misalkan kita turun-turunan di daerah bieng atau apa gitu ya remnya lebih mudah melepas panas jadi gak gampang kalau panas tuh biasanya belakangnya suka duduk-duduk-duduk gitu karena si trombol itu gak nempel gitu ke mangkoknya akhirnya dia ngelepas duduk-duduk gitu nah kalau ini harusnya dia jauh lebih baik ya sedangkan si stargazer pun dia masih pakai trombol belakangnya dan yang terakhir nih kamera 360 nya itu kalau misalkan kita lagi kecepatan rendah kita sane dia berubah jadi kayak Honda Landwatch seperti ini gambarnya kiri tuh tapi sayangnya ini gak bisa dimatiin jadi gak ada settingan disini yang untuk mematikan si Honda Landwatch nya ini versi Toyota gue gak ngerti gimana ya itu mungkin buat beberapa orang seneng kalau gue sih seneng ya tapi beberapa orang ada yang sebel karena ketika lagi buka peta gitu ya pakai Android Auto tuk wah beloknya kemana nih itu aja sih kalau boleh disimpulkan ya sebenernya ya Veloz itu ketika kita pakai dari mobil lain gitu ya adaptasinya gak banyak gitu kalau stargazer itu mesti adaptasi dulu ngeliat depannya seperti apa posisi duduk dan kawan-kawannya kalau ini tuh kayak udah langsung truk langsung bawa jalan kita udah gak perlu adaptasi kayak bawa mobil-mobil pada umumnya gitu itu sih abis dari Veloz kita sekarang lihat desainnya stargazer desainnya keren modern tapi gak sporty ini lebih kayak MPV banget kalau si Veloz itu lebih kayak crossover sporty keren lah pokoknya kalau ini lebih modern kayak futuristik jadi dua desainnya berbeda kalian lebih suka mana yang modern futuristik seperti ini atau seperti Veloz yang crossover sporty terus ini kebetulan gue modifikasi juga jadi ketika gue ganti ke velg 17 inci kan tadi bawahnya 16 ya terus bandnya juga band yang tebel ini ukurannya 215 55 R17 pakai Safero SUV ya dia tuh kata jadi lebih tinggi jadi kesan modern futuristiknya berubah jadi kayak ke crossover-crossoveran sebenernya nah kalau misalkan di Veloz kita naik 1 inci itu malah jadi lebih sporty lebih keliatan keren ya kalau yang ini jadi lebih kayak crossover-crossoveran jadi lebih tinggi dan bener sih ground clearance-nya pasti nambah juga dan ketika gue duduk di dalam itu rasanya agak sedikit lebih tinggi nah ini LED-nya panjang dari ujung ke ujung gue suka kesannya modern banget dan kayaknya ini mobil 10 tahun lagi juga rasanya masih keliatan modern gitu nah di atasnya sini dia nggak ada roof rail ini dia pakai krum ya terus band belakangnya dia masih pakai tromol terus lihat belakangnya belakangnya ini nggak semua orang suka gitu tapi kalau pas malem ganteng banget gue sendiri kenapa gue ngambil warna hitam karena menurut gue desainnya lebih cocok pakai warna hitam dibandingkan dengan warna lainnya terutama gue nggak suka banget kalau yang warna putih atau semacamnya ininya itu dikasih warna hitam menurut gue kurang cocok aja tapi kalau warna hitam jadinya jadi lebih baik gitu ya terus di belakang sini dia nggak ada defogar nah yang gue suka adalah bagasi belakangnya dia paling luas dan seperti yang gue bilang tadi dia ininya kan panjang ya kalau paling tegaknya segini paling rebahnya bisa sampai rebah banget jadi belakang pun juga masih nyaman sama nih bagian bawahnya sini dari ujung ke ujung itu penuh jadi sangat sangat lega cuma untuk bagian ininya dia nggak serapi veloz jadi untuk ban serepnya ya diginiin aja terus yang gue suka lagi adalah nutup bagasi mobil gede tapi biasanya kan butuh effort ya apalagi kalau misalkan pintunya tertutup itu kita mesti buka jendela dulu baru bisa tertutup dengan enak dan kadang-kadang itu bikin kuping jadi sakit kalau kita lagi di mall gitu mau masuk diperiksa dulu bagasi segala macam terus ditutup tiba-tiba digebuk kuping sakit makanya gue biasanya turunin jendela nah ini kita pelan aja tuh udah tertutup dengan rapet kenapa nggak usah mobil dibikin gini ya tuh pelan aja udah ketutup rapet loh tuh nice small details yang nggak kepikiran sama orang-orang tapi di mobil ini ada dan ini terbantu banget terutama buat kalian yang punya bayi biar kupingnya nggak sakit nah sekarang kita masuk ke dalam interiornya ya nah kalau misalkan tadi veloz itu rasanya mewah gitu ya kan bahkan di dashboardnya ada bahan-bahan kulit di stargazer ini lebih spartan tapi dia kesannya tuh lebih ke modern terutama di bagian silver-silver disini ya kesannya modern sampai kesini dia ini dibandingkan dengan veloz kayak beda gitu beda approach kalau veloz lebih ke mewah kalau ini lebih ke modern ya cuman emang nggak semua suka sama desainnya terutama desain yang ininya ya bagian sininya tuh agak tebel ini agak nyebelin nah cuman yang gue suka dari mobil ini adalah part atau features yang nempel di mobil itu rasanya berkualitas kayak misalkan tombol-tombolnya itu rasanya mahal terus tombol power window disini juga rasanya mahal kulitnya pun juga di bagian setir tuh rasanya mahal ya kan kulit disini juga ternyata not bad dia tuh ala-ala kayak napa leather yang lembut-lembut gitu ya meskipun nggak semua orang suka dengan yang kulit seperti ini cuman buat gue ini bagus ya dibandingkan dengan leather-leather bawaan pabrik lainnya menurut gue ini leathernya oke nah terus head unitnya emang dia nggak punya ganjil-genap gitu kan tapi tampilannya tuh rasanya OEM rasanya berkualitas dan dia punya wireless Apple CarPlay dan Android Auto yang menurut gue itu lebih baik dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya yang punya wireless juga kayak misalkan sampai mobil Eropa pun gue lebih seneng wirelessnya ini dia itu jarang bermasalah nah ini mungkin sedikit tips dari gue ya kan kadang-kadang tuh kita lagi macet atau lagi rame tiba-tiba koneksi Android Auto atau Apple CarPlay suka terputus nah itu karena banyak orang yang tidak melakukan hal ini kita masuk ke device connections bluetooth system info nah vehicle name bawaan mobil ini adalah Stargazer dan kalian bayangin nggak semua Stargazer itu namanya sama makanya ketika lagi dimacet-macet ada sebelahnya Stargazer dia belum ganti nama itu kadang-kadang ini suka mati wireless Apple CarPlay sama Android Auto nya suka reconnect lagi nah solusinya adalah kalian harus ganti namanya disini dengan nama yang lain paskinya juga ganti juga nggak apa-apa salah gitu ya biar dia kalau ketemu mobil lain yang sama-sama belum ganti nama gitu ya dia nggak akan connect ke mobil sebelah nggak ada intervensi lah jadi nggak putus-putus dan ini gue udah coba buktikan ternyata bener jadi kalau di Klaten sih kebetulan yang pakai Stargazer masih belum banyak itu nggak ada masalah pas di Jakarta kadang-kadang tuh suka ada yang kayak gitu gitu loh termasuk juga ke pengguna Hyundai kereta nah terus juga ya misalkan gitu nih kamera mundurnya kamera mundurnya bagus banget pas malem itu juga bagus banget ya jadi dia fiturnya memang nggak banyak kayak ada kamera 360 dan lain-lainnya parking brake yang masih standar tetapi setiap yang nempel itu bagus dan kalau kita nyalain lampu gitu ya ini tuh USB nya nyala gitu sampai ke belakang nah untuk storage juga dia nggak ada lawan sih paling banyak nih gede banget dari ujung ke ujung cuman kalau kita taruh barang gitu ya ini dia tuh nggak dikasih karet jadi kalau misalkan kita jalan jelek suka bunyi ini agak annoying jadi kalau misalkan kalian punya Stargazer dikasih karet lah di bagian sininya disini juga bisa buat taruh barang lagi ya kita taruh kunci misalkan disini itu bisa disini ada buat naruh lagi terus disini nah ya kayaknya sih nggak seluas veloz ya cuma yang gue suka adalah ini kalau misalkan kayak gini aneh ya tuh soft opening ditambah ini jadi agak sedikit berat jadi ngebukanya jadi agak cepat terus cup holder nya dia tuh kalau di sisi sini banyak banget sampai 3 biji ya nah tapi emang nggak kayak veloz yang ada pendinginnya pakai AC tapi dia dikasih di bagian sini ada lampunya jadi kalau kita masukin yang bening gitu ya terus disini ada blue link dan ada tombol SOS ini kayak di Eropa jadi kalau misalkan kita kecelakaan atau ada butuh bantuan tinggal pencet SOS nanti kita akan diarahkan atau akan diteleponin direct atau semacamnya nah di bagian sini dia sama kayak veloz nggak ada kaca sama sekali disini ada kaca tapi nggak ada lampu nah ini armrest nya menurut gue agak kurang sedikit maju karena dia harus ini elektronik parking brake nya maksudnya udah keliatan canggih bagus gitu ya tapi elektronik parking brake nya masih begini speedometernya meskipun dia nggak segede veloz buat layar digitalnya ini tuh layar LCD nya kecil tapi karena desainnya bagus kayaknya buat dipandang tuh lebih enak ini dibandingkan dengan veloz padahal si veloz tuh lebih gede layar digitalnya oke udah sih itu aja sekarang kita ke bagian tengah sekarang ke bagian belakangnya nah ini disini ada colokan 2 kebuka nggak ketutup kayak veloz tapi disini ada tempat penyimpanan lagi ini kalau malem juga nyala lampunya warna biru terus bagian tengahnya ini captain seat ini sih yang bagus sih tapi captain seat nya nah cuma segini doang kalau kita paling rebah jadi nggak bisa dipakai buat tiduran ini kita naikin sedikit nah ini baru enak sih tapi kalau misalkan bisa dibikin lebih rebah lagi ini lebih enak pastinya dia punya AC di belakang lebih cepet dinginnya dibandingkan dengan veloz dan dia kisihnya ada 4 gede-gede cuma yang modelnya masih model jadul gitu loh masih kelihatan gede gitu kan harusnya dia bikin kayak kia keren tuh yang bulet-bulet gitu itu pasti rasanya lebih mewah lagi dibandingkan dengan yang kayak gini nah terus disini nih gue suka banget ada mejanya kepake banget buat kalau kita duduk di belakang tapi kenapa cuma di sebelah kiri doang yang kanannya nggak ada kenapa gitu loh kentang banget ya nah ini ada armrest nya di bagian sini pokoknya kalau duduk disini tuh rasanya dan suspensinya sama audionya audionya ini bagus banget untuk audio standar ya bahkan kita di bangku baris kedua itu pun suaranya masih enak audionya nice yang seperti gue bilang fiturnya itu nggak terlalu bajak tapi yang nempel tuh berkualitas even sampai audionya tuh bagus suaranya nah terus kalau mau ke belakang juga gampang tinggal begini ya set langsung nyampe ke belakang dan gangnya ini ya atau aisle nya ini kalau misalkan dibilang anak-anak mobil gitu ya gede even sama Innova kayaknya lebih gampang ini deh lebih lebar ini deh bagian tengahnya sini biar gampang liatan tetep bisa rata lantai juga kan nah di bagian belakang sini nah ini kursinya bisa dibikin nyender banget tuh sampai nyender seperti ini dan kepalanya masih lebih ada ruang dibandingkan dengan veloz kakinya juga masih lega padahal ini nggak sampai mentok ke depan loh masih oke jadi untuk akomodasi jelas dimensi nggak bisa boong stargazer emang lebih panjang lebih lebar begitu pula di dalam interiornya dan disini kita dapat cup holder juga sama disini ada nih colokan 12V dan buat masuknya kalau misalkan kita lipat dia tuh ada pegangan tangannya di bagian sini tapi sayangnya untuk kalian yang beli bukan yang captain seat dia untuk bagian tengahnya ini nggak ada seatbelt dari sini seatbeltnya masih dari bawah jadi belum 3 point itu aja sih yang kurang dari stargazer ya nah sekarang kita ada di Hyundai stargazer ya nah mobil ini ya menurut gue keunggulan paling utamanya ada di mesinnya dia mesinnya pake 900cc dual ejector terus tenaganya emang masih kalah sama BRV sebenernya tapi secara akselerasi 0 ke 100 dan responsivitas ini the best jadi kalian bisa lihat di video mana aja gitu banyak kan udah bikin komparasi ya memang stargazer ini tarikannya paling enak tapi meskipun dia tarikannya paling enak ya kan biasanya mobil paling kenceng itu paling boros kan ternyata dia tetep irit bahkan lebih irit dibandingkan dengan Veloz ya walaupun Veloz aja udah irit tapi ini lebih irit lagi gitu jadi mobil ini itu mesinnya sih juara ya meskipun dia bodinya gede tapi ternyata membuat dia paling kenceng dan juga lebih irit dibandingkan dengan Veloz luar biasa terus yang kedua keunggulan dari mobil ini itu di handlingnya juga jadi handling mobil ini tuh even dibandingkan dengan BRV mungkin bisa gue bilang terbaik di kelasnya ya ya memang tetep aja bagaimanapun ini adalah MPV ya bodinya besar terus agak tinggi tinggi gak bisa dibandingkan dengan mobil hatchback ya kan tapi untuk mobil di kelas ini handlingnya bagus dan yang gue suka adalah suspensinya pun juga nyaman ya bukan yang paling empuk bukan bahkan untuk ngawati polis tidur menurut gue lebih empuk Veloz tapi ketika udah jalan udah kenceng kita di tol bantingan suspensinya ini juara rasanya kayak mobil Eropa dibandingkan dengan mobil Asia gitu mobil Jepang atau Korea pas di tol tuh kayak teng teng enak gitu nah perdaman kabinet juga lebih baik dibandingkan dengan Veloz hanya saja untuk perdaman bagian atas nih kalau lagi hujan atapnya lebih berisik dibandingkan dengan Veloz tapi kalau lagi jalan di tol ini dia lebih kedap dibandingkan dengan Veloz terus posisi duduknya memang gak sedinamis Veloz ya tapi kembali ke opini masing-masing kalau gue secara subjektif gue lebih suka yang ala-ala sedan ini tuh duduknya kayak kita di Innova gitu kakeknya gantung gitu ya gak bisa diturunin lagi dan kalau lebih turun lagi mungkin ya jadinya gak enak karena di atasnya ini cukup tinggi tapi kalau kita lagi jalan biasa gitu ya dengan posisi paling rendah tinggal 170 cm ini gak ganggu sama sekali sih ini masih lebih rendah dibandingkan dengan si dashboard belakang itu masih kelihatan gitu sama kalau misalkan kita ngomongin radius putar radius putarnya juga gak sebagus Veloz terus pedal feelnya enak tapi remnya gak seapakan Veloz dan udah naik 1 inci pakai ban yang tebel ban SUV dia remnya juga masih enak biasanya kalau kayak expander gitu naikin ban itu remnya langsung gak enak jauh ya ya tapi ini mobil datang paling terakhir ya jadi refinement nya cukup banyak dibandingkan dengan model-model yang udah lama keluar nah untuk visibilitas ya dia tuh punya kaca depan gede tapi itu karena dia modelnya segitiga nah ini nih pilar ini tuh agak sedikit mengganggu tapi di sini ada kaca jadi pas naik mobil itu rasanya kayak bawa Innova dibandingkan dengan LMPV di kelas 300 jutaan ya karena ini bagian sininya terus posisi duduknya ini tuh kayak Innova banget gitu ya kayaknya Hyundai waktu ngebangun mobil ini dia tuh ngambil benchmarknya gak cuma ke mobil-mobil di kelasnya pastilah kalau mereka mau bikin mobil pastikan mereka meneliti dulu mobil di kelas ini tuh seperti apa mungkin dia ngambil benchmark ke Innova sehingga ketika kita duduk di sini driving position nya terus visibilitas dan kawan-kawannya itu rasanya kayak Innova tapi kita lebih enak kan Veloz kalau untuk visibilitas dan driving position ya kemudian untuk segi safety nya gimana nah antara Stargazer sama Veloz sama sebenernya sama-sama punya 6 airbag sama-sama punya safety sense dan kawan-kawannya nah cuma bedanya tadi nih kalau Stargazer kameranya cuma satu gak stereo dia dan sama-sama gak punya de-active control tapi di Stargazer ini dia punya lane keeping assist kalau Veloz punya lane departure warning doang jadi kalau kita keluar dari jalur gak pekesen dia akan ngetengahin lagi sama bunyi nah kalau ini dia punya lane keeping assist bisa diaktifin dari sini kalau ini kita nyalain nanti dia bukan cuma ngasih peringatan tapi dia akan ngejaga si mobil ini buat ngikut di dalam garis gitu jadi bukan kita keluar baru dia baru dia betulin tapi dia akan ngikutin garis dan ini Hyundai itu dari pengalaman gua lane keeping assist nya itu lebih baik dibandingkan dengan let's say Honda HR-V ya ini lebih akurat sama kayak di Ioniq 5 juga sama jadi kalau ngomongin untuk bagus-bagusan safety sense nya atau sensing-sensingannya gua lebih megang di Hyundai cuma enaknya kalau di Veloz itu kita bisa nambahin adaptive control itu yang gak bisa di sini kalau Hyundai itu harus pakai radar nah kalau di sana itu bisa nanti kita ke support mekanik deh buat kita pasang ya terus Stargazer itu hasil pengujian uji tabrak endcapnya belum keluar kalau Veloz udah fix dia 5 bintang kalau ini belum tahu berapa jadi nanti harus nunggu pengetesan dulu dari endcap nanti kita lihat aja biasanya mobil di kelas ini itu bintangnya cuma 4 kayak misalkan BRV Expander itu kalau gak salah dia bintangnya masih 4 belum bintangnya 5 kayak si Veloz nah sama dia ada fitur tambahan lagi namanya ini Safe Exit Assist jadi kalau misalkan kita lagi berhenti parkir ya kan kita mau keluar scene kanan gitu ya ada mobil atau motornya berang gitu ya set dia akan otomatis nge-rem tapi dia terlalu sensitif jadi kadang-kadang bikin panik juga tiba-tiba nge-rem sendiri termasuk juga cross traffic alertnya jadi kalau kita mundur belakang ada yang lewat itu suka nge-rem otomatis itu bikin kaget gitu jadi ini tuh lebih sensitif lah dan sensitivitasnya sepertinya tidak bisa diatur ya Safe Exit Assist dia cuma centang doang gak bisa diatur seberapa sensitivitasnya gitu sih ya di satu sisi bagus tapi di satu sisi kalau misalkan dia lagi gak akurat suka ganggu aja gitu tiba-tiba nge-rem sendiri oke kita sampai di kesimpulannya ya jadi gua akan menyimpulkan dari apa yang gua rasakan selama gua pake Stubgeazer dan Veloz kalo Veloz buat gua gua lebih seneng Veloz ketika gua pake buat jarak-jarak deket terus di dalam kota aja parkirnya lebih gampang visibilitasnya lebih enak posisi duduknya juga lebih enak dan buat tim modifikasi liat dong lampunya jadi begini ganti pelek tongkrongannya jadi cakep itu mudah gampang dibandingkan dengan si Stubgeazer tapi Stubgeazer kalo menurut gua kalo kalian sering keluar kota apalagi naik tol terus kalian butuh mobil ya tadinya naik Innova terus Innova sekarang harga udah mahal banget kalian jual Innova pengen yang lebih baru ya ini yang paling mendekati Innova tuh ini dia lebar dia panjang posisi duduknya juga mirip kayak Innova dan pilar ininya pun juga sama gitu gede gitu kan ini rasanya lebih cocok buat kalian yang seneng keluar kota seneng jalan-jalan jauh sama keluarga dan juga kalo kalian pake supir jelas lebih enak disetirin naik Stubgeazer dibandingkan dengan pake Veloz jadi kesimpulannya itu dari gua selebihnya kalo kalian punya pendapat lain coba komen di bawah seperti apa rasanya dan kalo kalian sudah punya Stubgeazer sudah punya Veloz coba komen di bawah seperti apa rasanya saya Dilanif sampai jumpa di vlog berikutnya terima kasih telah menonton bye bye